Intro Segala syarat dan rukun sembahyang hari raya itu adalah sama seperti salat yang lain Hanya bedanya dalam beberapa perkara yaitu Imam atau makmum atau salat seorang diri Sunnah membaca Artinya dia membaca doa iftitah Sesudah membaca takbiratul ihram Kemudian daripada takbiratul ihram Maka membaca Artinya sesudah dia membaca takbiratul ihram Sesudah membaca doa iftitah Selanjutnya orang yang salat hari raya itu membaca bacaan tasbih Subhanallah walhamdulillahi walailaha illallahu wallahu akbar Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Bacaan ini boleh dibaca secara waqaf Sesudah tanda koma Atau dibaca sambung satu nafas juga boleh Atau boleh juga dibaca dua kali tarikan nafas Jadi berhentinya pada wallahu akbar Selanjutnya tarik nafas kembali dan membaca Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim Bacaan tasbih ini dibaca pada tiap-tiap antara takbir yang ketujuh kali pada rakaat yang pertama Dan pada tiap-tiap antara takbir yang kelima kali pada rakaat yang kedua Karena pada rakaat yang pertama itu tujuh kali takbirnya dan enam kali tasbihnya Dan pada rakaat yang kedua lima kali takbirnya dan empat kali tasbihnya Kemudian membaca ta'awud dan basmalah sebelum al-fatihah A'udzubillahiminasyaitanirrojim Kemudian bismillahirrohmanirrohim Maka selanjutnya membaca surat al-fatihah Kemudian membaca surat Dan sunnah mengangkat kedua tangan Tadkala takbir yang tujuh dan yang lima itu Ditentang kedua bahunya Artinya sejajar dengan bahunya Seperti cara ketika takbiratul ihram Terima kasih telah menonton